Halo pecinta sepak bola dunia, berjumpa lagi dengan Angkal Goal, channel yang akan memberikan hasil pertandingan dan berita terbaru. Sepak bola di seluruh dunia, kami awali dengan berita pertandingan Liga Arab. Al-Nasar Fias Al-Aqdoud, Ronaldo 2 gol, Al-Alami menang 3-0. Al-Nasar melanjutkan tren positifnya di Saudi Pro League 202 Maret tahun 2024. Al-Alami mengalahkan Al-Aqdoud 3-0, dengan Cristiano Ronaldo menyumbang 2 gol. Menit ke-13 Sami Al-Nasar membawa Al-Nasar unggul 1-0 lewat golnya. Al-Nasar bisa memperbesar keunggulan menjadi 2-0. Ronaldo yang bikin gol di menit ke-77 dan ke-80. Hasil ini membuat Al-Nasar melanjutkan tren apiknya di Saudi Pro League, dengan kini mengoleksi 34 poin dari 14 laga. Sementara Al-Alami di peringkat 16 dengan 10 poin. PSG Fiasmaneco Mbappé cetak gol, Les Parisiens menang 5-2. Paris Saint-Germain mengalahkan Asmaneco 5-2 di pekan ke-13 Liga Perancis musim ini. Les Parisiens tampil dominan dan tak pernah tertinggal sejak awal. Bermain di Park des Princes, Sabtu 25 November tahun 2023 di Nihariwip. Gol-gol PSG dicetak Gontelo Ramos, Mbappé, Dembel, Pitina dan Mwani. Maneco hanya bisa membalas dari Minamino dan Balogun. Skor 5-2 menutup laga ini memastikan PSG nyaman di puncak klasemen sementara Ligui 1 dengan 30 poin. Sedangkan Maneco gagal mendekat dan tertahan di peringkat 3 dengan 24 poin. Klon Fias Bayin, De Roten menang berkat gol kan, puncaki klasemen. Bayun Munich sukses mengalahkan tuan rumah klon 1-0 di lanjutan Liga Jerman. Hasil itu melambungkan Bayun ke puncak klasemen, menggusur Bayer Leverkusen. Hari Kane menjadi penentu kemenangan De Roten setelah mencetak gol tunggal di babak pertama. Hari Kane dan kawan-kawan kini mengumpulkan 32 poin dari hasil 11 pertandingan, unggul 1 poin dari. Leverkusen yang baru akan bertandang ke Werder Bremen pada malam ini 25 per 11. Gol spektakuler Ronaldo. Lap jarak jauh langsung masuk ke gawang. Cristiano Ronaldo memborong 2 gol saat Al Nasser menggasak Al Agdo 3-0. Satu golnya dicetak dengan spektakuler. Ronaldo menjadi bintang kemenangan Al Nasser lagi saat menjamu Al Agdot dalam lanjutan Saudi Prolit 202 Maret tahun 2024 di Al-Awal Park, Riyad. Riyad. Sabtu 25 November tahun 2023 dini hari web CR7 memborong 2 gol. Setelah Sami Al Nasser membawa keunggulan 1-0 di babak pertama, Ronaldo menambah 2. Gol di babak kedua. Gol pertama dilesakan pada menit ke-77. Lewat sepakan sudut sempit sisi kanan gawang Al Agdot. Gol kedua yang menjadi sorotan. Ronaldo membuat gol dengan cara yang spektakuler. Pemain 38 tahun itu melepaskan sepakan lob jarak jauh yang memirim masuk bola ke gawang. Berawal dari kesalahan keeper Al Agdot yang memotong umpan terobosan di luar kotak penalti, bola muntahnya mendarat di kaki Ronaldo. Kemudian, Ronaldo langsung melepaskan sepakan lob jarak jauh ke gawang yang sudah kosong. Bolanya melambung tinggi, kemudian menukik masuk ke gawang. Meski coba dihentikan pemain Al Agdot, bola sepakan Cristiano Ronaldo tetap masuk ke dalam gawang. Itu menjadi gol ke-24 Cristiano Ronaldo bersama Al Nasser musim ini, dengan rincian yang ke-15 ia lesakan di Saudi Pro League 202 Maret tahun 2024. Kemenangan Al Nasser membuat Al Alami masih menempati posisi dua kelas menso di Pro League dengan 34 poin dari 14 laga. Al Nasser masih membuntuti Al Hilal dengan tertinggal satu angka. Harikane tembus 18 gol, hukir rekor di Bundesliga. Gol tunggal Harikane memenangkan Bayern Munich atas klon 1-0. Gol tersebut turut melahirkan sebuah pencapaian istimewa bagi penyerang top Inggris itu. Gol tersebut adalah gol ke-22-kan untuk Bayern di seluruh kompetisi 2023 per 24. Kana berarti sudah mencetak 18 gol hanya di Liga Jerman dalam 12 pertandingan pertama. Opta mengemukakan, Harikane menjadi pemain pertama dalam sejarah Bundesliga yang pernah mengemas 18 gol hanya dalam 12 pertandingan saja. Kana juga mencetak rekor sebagai pemain Inggris pertama yang mampu mencapai torehan itu. Melewati Kevin Keegan 1978 per 79 dan Jadun Sanko 2019 per 20 saat membuat 17 gol dalam 12 pertandingan Liga Jerman. Aku memiliki beberapa momen bagus, tentu saja, di dalam karierku dan periode yang bagus. Tapi ini sudah pasti salah satu yang terbaik. Sahut pemain yang dibeli dari Tottenham ini kepada laman resmi Bundesliga. Klep, Liverpool kini lebih dekat dengan Man City. Pada musim lalu, Liverpool tak berdaya di kandang Manchester City. Manager Liverpool, Jürgen Klopp, percaya timnya kini sudah lebih dekat dengan rivalnya itu. Liverpool akan menantang Man City saat menyambangi Stadion Tihat pada lanjutan Premier League. Bagi Liverpool, laga ini akan menjadi kesempatan untuk mengusur si juara bertahan dari puncak kelas men. Sampai pekan ke-12, kedua tim hanya selisih satu poin di dua peringkat teratas. Klub tak segan menyebut Manchester City sebagai tim terkuat di dunia saat ini. Meski begitu, si Merah diakini punya peluang menang jika mampu mengganggu ritme permainan lawan. Pertandingan hari Sabtu itu berat, ungkap Klub di ISPN. Kami melawan tim terkuat di dunia dalam beberapa tahun terakhir. Rekor kami di Etihad juga tidak bagus. Mereka itu sangat kuat. Tidak ada yang saya katakan akan melemahkan mereka jika ada saya akan mengatakannya berulang kali. Celepuk manajer asal Jerman ini. Terima kasih sudah menonton Angkel Goal. Jangan lupa di-like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya biar nggak ketinggalan berita-berita sepak bola terbaru. Jangan lupa di-like, subscribe, dan nyalakan sepak bola terbaru terbaru terbaru. Terima kasih telah menonton!